Terima kasih. Atau yang biasa disapa dengan Kak Fathia. Halo Kak Fathia. Apa kabar? Halo semuanya. Alhamdulillah sehat. Kabar baik, Mas. Alhamdulillah kabar baik juga Mbak Fathia. Wah senang sekali nih. Terima kasih banyak untuk Kak Fathia sudah mau sharing kepada teman-teman di sini. Bagaimana ini berkuliah di Sweden sekaligus dapat beasiswa dari LPDP. Ternyata Mbak Fathia ini tidak hanya mendapatkan beasiswa dari LPDP, tapi juga dapatkan jodoh. Ternyata ya. Wah aduh. Oke. Untuk itu teman-teman nanti yang memiliki pertanyaan silahkan ya. Berikan pertanyaan di kolom live chat di Youtubenya. Untuk itu kita perselahkan kepada Kak Fathia untuk memulai sharing session ya. Terima kasih Mas Gulo. Waduh yang jodohnya kok ditautkan. Tapi ya itu bonus, tali tiga uang ikut LPDP dapat jodoh di sana. Mungkin ada yang tertarik teman-teman nanti ya. Danar itu juga ya yang membicara Uppsala. Itu juga ya. Dapat jodohnya dari LPDP. Iya benar. Jadi beberapa ya teman-teman ya. Dan juga Kak Fathia di sini membicara di JDPNS ini. Kebanyakan mereka itu dapat bonus yang berlipat-lipat nih. Dari pemberi besi juga. Dan kebanyakan jinloknya itu tidak hanya di Indonesia. Ketemunya pasti di luar negeri ini. Iya. Ada yang kayak gitu juga. Iya. Buat yang para jombloan-jomblo wati jangan takut untuk lanjut sekolah lagi. Kalau jodohmu sudah ada nanti tenang aja disediakan. Mungkin di luar. Mungkin pas prosesnya seperti saya gitu. Jadi semangat sekolah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman semua dalam kondisi baik semua. Sehat. Punya imun. Iman yang kuat. Terapkan 3M. Pokoknya intinya aman. Ini mohon maaf mas. Waktu saya berapa menit? Oh ini bebas. Oh bebas. Oke. Oke. I'm afraid that I talk too much. But. Oke. Jadi nanti di sini. Saya akan membahas tentang 5 step. Atau 5 hal yang sering ditanyakan. Mungkin kemarin sempat dibahas beberapa oleh Danar. Teman saya, rekan saya dari Uppsala University. Terutama untuk bagaimana cara mendaftar kampus di Sweden sama LPDP. Karena kebetulan kita sama-sama di sekolah di negara yang sama. Dan juga dengan beasiswa yang sama. Jadi ini sedikit perkenalan dari saya. Sebenarnya saya malu nulis kayak gini karena nggak biasa. Cuma karena diminta maskuloh. Karena udah baik banget orang keren-keren di luar negeri itu. Jadi ya sefruit mungkin kata orang prestasinya. Saya LPDP awardee PK 142 tahun 2018. Di mana PK-nya itu diadakan tahun 2019. Di mana saya ketemu jodoh saya itu tadi. Terus saya untuk prestasi terakhir. Sebelum saya berangkat ke Sweden. Dia prestasi saya pernah menjuarai juara pertama Lomba Mini Project dan Laporan Kasus Dokter Internship Nasional tahun 2018. Dan moto hidup saya sekarang berubah setelah saya belajar di Sweden yaitu lagom. Kalau teman-teman cari tahu di Google apa itu lagom. Lagom itu artinya not too little, not too much. Jadi kalau orang Jawa. Karena saya Jawa mungkin teman-teman bisa melihat logat saya yang amat kental dengan medok. Walaupun sudah ngomong bahasa Inggris pun tetap amat sangat medok. Artinya itu lagom itu kayak ini loh. Apa namanya? Legowo. Jadi ya kamu punya nafsu. Tapi kamu tuh nggak boleh terlalu bold. Tapi kamu juga nggak boleh terlalu santai gitu. Yang sedang-sedang aja. Nah ini education background. Mungkin dari SMP, dari TK sampai SMA. Saya di Jogja. Dulu saya di SMA 1 Jogja. Itu SMA-nya orang-orang keren juga. Waduh. Bukan berarti saya bilang saya keren juga ya. Maksudnya kayak teman-teman tahu Bu Susi. Beliau nggak lulus. Tapi lulusnya dari SMA saya. Terus apa lagi ya? Saya lupa. Ini Bapak Asli bukan merendam. Saya lanjut di SMA. Insya Allah semoga nggak ya Mas. Semoga nggak ya. Kita takut saya nanti kalau dinyinyiri netizen. Netizen Indonesia kan ganas-ganas. Apalagi yang kemarin kasusnya siapa sih? Gray di Bali itu aduh dia kan digeruduk netizen Indonesia. Mbak Fathia kalau ditanya ganas-ganas netizen atau lebih ganas COVID-19? Bupu saya pernah merasakan COVID ya. Nampaknya kalau untuk saya COVID itu masih bisa di tackle karena tidak punya comorbid. Tapi kalau netizen itu sakitnya kadang tidak bisa diukur gitu. Omongannya juga kadang nggak bisa diukur. Tapi ya balik lagi nanti ke teman-teman gimana yang merasakan. Tapi jangan sampai kena COVID-19. Enak. Enak pokoknya. Nah saya lanjut ya. Jadi ini saya lanjut di FK Unsud. Terus waktu SMA saya juga pernah mengikuti pertukaran pelajar AFS. Terus ini saya exchange ke Jepang waktu kuliah. Ke Jepang. Di Jepang. Jadi waktu SMA ke Jepang kuliah ke Jepang untuk exchange. Ini tim bantuan medis. Itu kayak satgas. Yang membantu kalau ada bencana. Atau kita kadang suka melakukan paksos gitu. Itu. Lalu. Nah. Bapak Fathia. Sebelumnya. Itu dari mana? Bapak Fathia itu terinspirasi ingin menjadi seorang dokter. Karena. Salah satu mata kuliah di mana saya tidak perlu belajar fisika, matematika, dan kimia adalah menjadi dokter atau belajar biologi. Belajar biologi? Iya kan. Either jadi dokter. Atau ambil mipa gitu kan. Saya tanya ibu saya. Ibu saya nyuruhnya dokter. Ya udah dokter aja. Dan kebetulan saya, saya itu pengen jadi dokter tuh gimana ya? Bukan yang kayak pengen jadi dokternya, tapi kayak suka ilmunya gitu loh. Kalau jadi dokter tuh sebenarnya susah, Mats. Karena apa? Kamu harus dealing sama manusia. Kamu harus dealing sama kematian. Kamu harus dealing sama etik. Kamu harus dealing bagaimana tata cara mengwongke manusia. Jadi, memanusiakan manusia gitu. Kamu harus tepat kan. Salah dikit, leset, bablas. Nah, sebenarnya kayak salah satu alasan saya masih bimbang mau melanjutkan ke klinisi, atau ke bioentrepreneurship, atau ke yang lain, managerial, atau dosen. Yang itu adalah, jadi dokter tuh selain capek, capek ati. Karena terutama nih kalau di IGD, itu saya paling nggak suka kalau sudah deal-dealan dengan maut. Pasien gawat, menyampaikan deliver bad news, atau pasien meninggal. Dan itu lumayan bikin stres gitu. Kalau yang nggak terbiasa. Tapi kalau memang sudah pasien, ya itu akan enjoy-enjoy aja. Karena itu sudah harus dinikmati sebagai konsekuensi tentang profesi. Kalau saya lebih, itu tadi. Karena nggak pengen belajar matematika, fisika, kimia, dan karena suka ilmunya. Gitu. Jadi, buat teman-teman yang mungkin yang ada yang lihat yang masih SMA ya, pengen jadi dokter, think twice. Biayanya nggak murah, walaupun saya dulu di negeri dan dapat biaya siswa, SPP-nya. Cuman tetap, in the end, biayanya juga tetap tidak murah. Maksudnya, compare to fakultas lain, ya. Terus, apalagi kalau teman-teman ada biaya tambahan. Kalau misal di swasta, saya nggak tahu. Terus, habis itu, kalau sekalinya sudah nyemprung jadi dokter, harus apa ya? Ya, pinter. Cuman, pinter itu tidak lebih penting daripada rajin, gitu loh. Oke. Oke, kalau begitu, Kak Fathia sudah berapa lama menjadi seorang dokter? Sebenarnya saya lulus dokter itu 2017. Terus, ada program wajib dokter itu program wajib internship. Mulai 2018 sampai 2019. Jadi, kayak magang wajib di rumah sakit, gitu. Karena itu program pengayaan skill lulusan dokter lulusan baru, gitu. Jadi, internship itu 8 bulan di rumah sakit, 4 bulan di bus ke semas. Jadi, kalau di begini dari 2017 ke 2020, 2021, 3 tahun lah, 3 tahun saya jadi dokter. Tapi berhubung saya langsung lanjut studi, jadi kayak untuk pengalaman praktek saya mungkin bisa dikatakan baru 1,5 tahun. Oke. Dan, Mbak Fathia ini pernah juara satu mini proyek dokter internship tingkat nasional tahun 2018 mengalahkan semua dokter-dokter yang ada di Sabang sampai Merauke. Saya juga kaget sih, itu kalau bisa menang. Itu kan, itu baru pertama diadakan sih sebenarnya. Itu perlombaan baru pertama diadakan. Jadi, kalau dokter internship itu kita ada tugas untuk bikin laporan kasus untuk di rumah sakit dan yang mini proyek untuk di bus ke semas. Mini proyek itu ditunjukkan untuk memberdayakan kesehatan masyarakat atau public health. Nah, waktu itu tuh masing-masing provinsi itu ditunjuk satu perwakilan, gitu. Nah, kebetulan saya mewakili Jawa Timur karena saya internship-nya di Madiun. Terus mewakili Jawa Timur, Alhamdulillah juara. Sebenarnya idenya simple sih, karena saya melihat adanya kebutuhan untuk meningkatkan AC eksklusif. Karena waktu itu di bus ke semas saya, angka AC eksklusifnya masih lebih rendah dibanding angka rata-rata kebupaten tersebut. Lalu, kita mikir dibikin proyek, oh yaudah, bikin proyek ini aja. Sebenarnya cuma memanfaatkan fasilitas WhatsApp, gitu. WhatsApp, yaudah kita bikin tasnya seminggu dua kali ke ibu hamil. Eh, maaf, ibu hamil yang akan memiliki anak dan juga ke ibu-ibu yang punya anak yang masih mengkonsumsi AC eksklusif. Alhamdulillah dari itu ada kenaikan, nih, angka AC eksklusif. Jadinya, terus yaudah kita summarize, walaupun memang belum kita analisis secara statistik, cuma lebih ke gambaran deskriptif, kita summarize, kita ajukan, nih, ke mini proyek. Dan Alhamdulillah dapet juara. Saya juga, maksudnya yang lain lebih keren-keren gitu, yang bahasanya ilmiah, apa gitu. Nasional, ya, teman-teman, ya. Bukan kaleng-kaleng, nih, langsung juara satu, nih. Waduh. Amin. Eh, banyak yang lebih keren daripada saya di luar negeri itu. Oke, ya. Biasanya itu. Kapan-kapan Mas Kulo bisa panggil. Ya udah. Gak apa-apa kalau mau dibilang gitu. Ini saya lanjut, Las. Silahkan, Mbak. Nah, itu tadi se-fruit, se-fruit, se-fruit tentang background saya. Memang saya passion terhadap dunia kesehatan. Tapi saya mikir, apa sih yang bisa saya lakukan untuk ke depan gitu. Saya itu juga masih bingung, saya tidak terlalu ingin klinisi, karena selain spesialis itu susah dan butuh uang biaya banyak. Tapi saya juga tidak, apa ya, apa sih yang, ya, ya, enggak, enggak gitu loh. Jadi, ya udahlah, saya akhirnya ambil keputusan kita belajar dulu tentang dunia kesehatan secara umum. Terus, saya mikir kalau sekarang itu kan sudah banyak, apa sih, hiperatnya, dunia kesehatan itu maju, teknologi maju. Kenapa tidak kita belajar entrepreneur di bidang dunia kesehatan. Terus, saya googling-gugling nih, dapat beberapa sekolah. Ada yang di Amerika, ada yang di, mana ya waktu itu, Swiss, ada yang di Sweden, ada yang di Taiwan, ada yang, ya, lalu, eh, maaf, New Zealand kok, Swiss. Lalu saya dapat nih yang di Sweden, terus saya cek, oh, ternyata Sweden itu bagus ya, dia angka indeks. Maksudnya kan negara Skandinavia kan anaknya terkenal pinter-pinter gitu kan. Terus, ternyata ini kampusnya spesifik nih, khusus untuk kampus kesehatan, dan masuk dalam kampus, apa, ranking enam untuk kampus kesehatan terbaik sedunia. Credible dong, harusnya gitu. Mungkin kalau suatu saat saya mau spesialis, ini bisa jadi poin plus, atau misalnya pun enggak, saya bisa mengembangkan hal ini untuk kedepannya, karena kan teknologi semakin maju, kayak entrepreneur semakin maju gitu. Karena kebanyakan dokter itu tuh, dia apa ya, masih, karena dia didiktat, dididiknya sangat-sangat ortodok, sangat-sangat hierarchikal. Jadi kayak dia tuh ya lurus, lu kalau enggak lu jadi dokter, ya lu jadi dokter umum, dokter puskesmas, lu spesialis gitu. Sebenarnya, teman-teman kita nih, yang lulusan lain itu, mereka sudah mulai expand. Mereka enggak cuma punya usaha di dunia mereka aja gitu. Kayak misalnya Mas Gulo itu selain jadi BNS juga dia, Mas Gulo juga bikin platform-platform kayak gini nih gitu. Walaupun memang sekarang kita sudah lihat beberapa dokter influencer gitu ya, cuman kayak halodok, halodok sendiri itu pun tidak dimiliki oleh dokter sendiri gitu loh. Jadi kayak aplikasi-aplikasi macam itu, yang spesifik ke penyakit itu, masih banyak yang perlu dikembangkan di Indonesia. Kalau di Sweden itu, saking inovatif dan saking majunya, mereka sudah punya kayak platform atau aplikasi untuk per tiap penyakit gitu. Nah oke, balik lagi ke Sweden. Berarti di Sweden itu per penyakit sudah ada per satu platform, spesifik sekali ya? Enggak semua sih, tapi kayak misal Parkinson ada sendiri, terapinya alatnya, Alzheimer ada sendiri, app-nya. Lalu yang sekarang saya sedang lakukan dan internship itu, diabetes ada sendiri, jantung ada portable ECG. Macam sih, keren banget sih masalahnya di Sweden itu kan, salah satu negara terinovatif nomor dua di dunia setelah Switzerland kan. Makanya kan kita banyak, kayak ada H&M, IKEA, Spotify, Volvo, kayak Skype, kayak app-app canggih itu dari sana gitu. Bahkan kalau teman-teman notice nih, lagu-lagu Hollywood, yang sering teman-teman dengar, itu kebanyakan ditulis dan direkam di Sweden. Karena mereka kreatif bikin lagu, cuman mereka orangnya itu tadi lagom, mereka tuh nggak suka terkenal gitu. Jadi kayak nyoh, tak kei lagu, populerkan gitu. Kayak lagunya di Indonesia juga ada lagunya Isyana Hamaraisa itu, itu juga ditulis dan dinyanyikan di Sweden. Yang angan-ngu, ini... Iya. Oke, Mbak Fatiha, ini sebelum tadi Mbak Fatiha mengatakan, ini pelajaran juga ya di Pertamedia, itu tadi karena kebanyakan googling. Jadi googling, cari informasi, pengennya apa, fashion-nya apa. dan ini bisa pelajaran bagi kita semua kalau nanti teman-teman, termasuk saya misalnya ingin kuliahnya keluar negeri, mau ambil S1 S2 atau S3, harus banyak googling, ya, pengen apa di negara mana, jurusannya apa ini benar-benar jawaban, ya, kalau teman-teman gimana sih kakak menemukan, harus kuliah di Sweden, ya, mungkin harus kampusnya apa banyak googling, terima kasih Mbak Patia sama-sama, iya kan, kalau gak banyak googling, ya, ibarat kita mau cari lokasi, tapi gak punya map, kan, kita gak akan sampai tujuan, gitu, dan itu nanti yang akan ditanyakan kalau kamu cari beasiswa, itu pasti akan ditanyakan, kenapa negara itu kenapa jurusan itu, apa yang akan kamu lakukan nanti dibahas, ya terus, yang kedua kenapa Sweden karena Sweden itu negara yang main besar untuk ukuran Eropa tapi dia hanya didudukin oleh 10 juta populasi, 10 juta populasi itu ibarat dengan DKI Jakarta bayangkan, 1 DKI Jakarta menempati 1 lokasi yang luasnya sama dengan Pulau Sumatra Pulau Sumatra gak ya? iya, kayaknya Pulau Sumatra kan banyak space area kan disana gitu dan, nah itu it's the fifth largest country in Europe dan the third largest in Western Europe jadi, memang gede sih sebenarnya untuk ukuran Eropa dan disini orangnya sedikit tetapi apa namanya tetapi mereka punya dua largest city which is Stockholm tempat saya tinggal dan juga Gothenburg dan Malmo itu nanti juga ada University di Gothenburg di Gothenburg University dan Malmo juga iya btw Malmo itu tempat lahirnya Zinadin Zidan disitu ada museumnya Zinadin Zidan jadi kalau kayak teman-teman dulu tau sepak bula Malmo FC itu kan tempat awalnya Zinadin Zidan disitu gitu ini keren ya teman-teman dokter gak cuma ngomongin dokter aja ya jadi ngomongin tentang Spotify rekaman musik kemudian pemain sepak bola udah banyak jalan-jalan nih kayaknya nih ya kan semua tentang media penasaran kan mas sebelum sebelum berangkat atau selama disitu kan dikasih tau ini nih orang terkenal nih ini nih 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 mungkin kalau nanti mas mas gulo terkenal di Medan gitu kan bisa jadi oh ini di Medan nih ada mas Jaya Gulo bikin jadi PNS bisa bantu orang berapa ribu masuk PNS gitu kan gitu terus Swedia itu punya bahasa Swedia sendiri namun bahasa Swedia lumayan agak susah sih dia mirip-mirip Jerman sama Belanda namun orang Swedia itu Inggrisnya bagus banget jadi kayak menurutku dan teman-teman itu compare sama orang Jerman orang Perancis itu Swedia itu accentnya sama Flensinya itu yang paling bagus jadi mereka itu karena pendidikannya yang bagus kayak jarang aku nemuin orang Swedia gak bisa bahasa Inggris kecuali orang yang benar-benar tua jadi kalau mungkin kalau denger cerita teman-teman kamu di Paris kamu akan beberapa seksion atau beberapa poin akan nemuin orang yang gak bisa bahasa Inggris bahkan masih muda dan bahkan kalau kamu tanya Inggris kadang kalau yang rese itu kamu dijawabnya Paris terus kayak kamu bisa Inggris gak gitu kan kamu di Paris kenapa kita harus ngomong bahasa Inggris gitu kan kan ada yang rese tuh temanku pernah dihitungin nah cuman kalau di Swedia itu enggak mereka tuh orangnya sangat baik-baik banget kayak orang Jawa lah bukan berarti bukan berarti bilang aku baik ya mereka itu kayak apa ya itu yang dilenggowo terus ramah itu nanti masih kontradiktif jadi nanti tak jelasin lagi gak mau yang viral-real begituan ya mbak ya gak mau yang terlalu terekspos gitu jadi mereka itu misalkan kamu tanya bahasa Inggris ya mereka akan jawab bahasa Inggris gitu mereka punya bahasa official tapi mereka bisa bahasa Inggris dengan wajar dan Swedia juga ada Nobel kalau teman-teman tahu Nobel Prize itu apa namanya tiap tahun kan di Swedia dan untuk Nobel Kedokteran dan Fisiologi itu yang inaugurasi yang memberikan penghargaan itu adalah kampusku jadi kayak di kampus itu ada namanya Aula Medica nah di Aula Medica itu nanti biasanya untuk di penyerahan Nobel Kedokteran dan itu juga kadang kayak bikin pride ketika kita misuda ini kita misuda di tempat dimana para dokter-dokter itu dapet Nobel gitu loh jadi kayak bangga gitu loh cuman sayangnya Corona lagi-lagi ya online semoga sih Juli besok gak online ya supaya saya bisa merasakan amin nah terus Swedia itu terkenal oleh world leader in their industry kayak temen-temen tahu H&M Ericsson Skype Spotify AstraZeneca nih yang punya vaksin nih Scania Volvo Scania ini yang pake Trans-Trans nih Trans Jakarta Trans Trans aja udah dari dulu ya Volvo Mojang nih Game Candy Crush Ericsson nih apa namanya sinyar HP H&M nih H&M nih disana udah kayak Indomaret tank peletrek jadi kalo kita tuh wah beli baju dimana C&M tuh keliatannya wow ya walaupun ya middle gak dikit gitu kan kalo disana tuh udah bener-bener yang paling bawah kalo lu gak punya duit tapi lu pengen beli baju selain beli di barang bekas di C&M oke beda banget ya mbak ya berarti ya disana tuh udah kayak Indomaret atau apa berarti ya kayak banget ibarat kata tuh tiap kecamatan ada tau mas gitu terus apalagi ya karena kenapa sih maju disitu industri nya karena mereka punya inovasi yang tinggi jadi di 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 Stockholm terutama Stockholm itu adalah Silicon Valley nya Eropa ya kalo Hollywood Amerika itu punya Silicon Valley kalo Eropa itu punya Stockholm itu maka disitu setiap tahun ada sekitar 5.000 startup planning terus kalo temen-temen mau belajar tentang future mau belajar tentang entrepreneurship pergilah ke Sweden waduh mantap nih bener-bener ya gak sama pilih Sweden ini iya udah gak pasti aku lihat disana terus dia punya apa ya kayak universitasnya itu lumayan highest number ya cuman cuman ini masih kontradiktif juga ini ini tesis saya juga triple helix collaboration kalo temen-temen belum tau apa itu triple helix triple helix itu di mana industri akademik di wilayah itu terutama di apa namanya di bidang inovasinya nah jadi mereka itu tidak terlalu concern sama paper publikasi yang penting gimana si ekonomi ini maju industri ini maju inovasi maju karena mereka sudah terintegrasi pemerintah apa namanya akademia sama satu lagi government jadi kayak kayak gak banyak sih kita denger highest ranking kan rata-rata kan ranking-ranking universitas yang tinggi kan John Hobbes Kinluck kayak kerjasama itu memang memang dididilkan dalam bentuk real keperusahaan ke government sama akademia gitu bagus-bagus lupa sebenarnya universitinya terus nah ini tadi Sweden has excellent universities more multinational corporation per kapitan and other country in the world secretnya adalah mereka itu selalu meminta mahasiswanya itu untuk berpikir kreatif dan datang dengan idea jadi ketika di kelas tuh gak pernah aku sih kayaknya gak pernah merasakan kelasku itu adalah kelas pendidikan jadi dosen ngomong kok gitu enggak jadi selalu dosen ngomong nanti ada workshop kecil kita bikin group small group discussion terus kayak bikin apa sih notes terus kayak ini banyak misalnya apa ya tanyain kalau kita kan misalnya deh ini patofisiologi penyakit jantung adalah kalau misal kalau kita kalau disana ditanyain menurut kalian kenapa sih awal mula jantung itu bisa ada penyakit jantung misal si ini nanti bilang ini lalu ada lagi gak yang mau mensupport jadi disana tidak ada pertanyaan dan pernyataan bodoh makanya mereka bisa kreatif i think that's the most i think that's the most lesson learning that we got in europe ya mungkin kebanyakan europe gitu terus nah kenapa sih bisa kreatif karena ada tiga i informality relax aku manggil dekanku mimpin skripsiku namanya dia madeleine gak ada prof gak ada dokter gak ada apa itu gak jadi aku manggil bosku yohan aku manggil ceoku henry jadi kayak yaudah nama itu ya bener-bener nama mereka ngedang pak bu itu gak ada terus independence but also responsibility oh orangnya itu mandiri mandiri banget orang dia itu simbah-simbah itu udah pake teken mau naik kebis dibantu tuh gak mau marah mereka jangan sekali-sekali marah maksudnya gak aku bisa sendiri jadi jangan sekali-kali kayak menawarkan bantuan kalau memang bener-bener dia itu gak butuh karena mereka itu ya i have my hands i have my legs i still can walk why do i need the help yaudah mereka mandiri banget terus influence nah student itu harus diminta harus bisa influence satu sama lain makanya mereka gemar banget diskusi sama ngomong sampai capek aku aku disana termasuknya diem padahal waktu aku kampus itu doyan banget ngomong kenapa males lama-lama mereka ngomong terus kalau memang esensial banget baru aku ngomong sih walaupun sebenarnya gak bagus di tidur ya teman-teman paling bagus tetap di aktif tapi namanya apa ya saya itu udah tua jadi kayak yang mau udah tua mbak eh sudah tua lah untuk ukuran anak-anak fresh graduate yang bukan kedokteran loh ya kan biasanya mereka umurnya berapa sih 22 lanjut S2 masih umur 24 23 saya 28 29 kan udah tua eh mas gula berapa sih waduh live-live begini ditanyain ya bener-bener deh narasubur yang satu ini harus saya yang nanya ini ya gak apa-apa biar gak ngantuk ya teman-teman gitu terus lagi mereka itu negara yang bayangkan berpikir Sweden itu homogenus padahal sebenarnya gak memang masyarakat asli mereka itu blonde bangsa Viking tau kan bangsa Viking kan tinggi blonde mata biru cakep-cakep lah saya pernah baca artikel gimana ya salah satu cewek sama cowok cakep di Eropa apa di dunia itu cari di Sweden itu bisa jadi salah satu alasan ini kak motivasi tuh untuk kuliah yang pengen cuci mata bisa ke Sweden selain itu karena 20% populasinya itu punya mix 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 cultural heritage jadi karena mereka itu open tadinya kan negara itu sepi banget akhirnya mereka buka free buat imigrasi namanya apa ya namanya imigran itu loh biar masuk jadi warga negara mereka swaka bahasa Inggrisnya apa ya kok aku lupa swaka internasional iya bahasa Inggrisnya apa ya saya lupa nah dikasih itulah dikasih permit buat tinggal jadi banyak nih dari Iran Irak terus dari Turki mereka pindah ke Swedia karena Swedia juga butuh mereka kan karena masyarakatnya sedikit mereka butuh orang untuk explore sama untuk jadi labornya untuk jadi tenaga kerjanya gitu jadi kenapa disana sebenarnya malah diverse sekali dan mereka orangnya sangat-sangat respect agama lain termasuk muslim it's very easy to me to find masjid disana it's very easy to me to find halal food it's very easy to me to find restoran jadi ya teman-teman gak usah khawatir kalau di Stockholm ya kalau kayak di kota kecil itu aku gak tau sih tapi kayak Yotenbori kayak Uppsala kayak Malmo tuh kayak gampang apalagi Stockholm gampang banget teman-teman tau Mahir Zen itu juga dari Sweden tempat fitnessnya itu dekat kampusku gitu wow keren banyak banget ya teman-teman ya iya banyak gosip sih sebenarnya gosip PPI terus lagi equality jadi di di Sweden itu sangat menjunjung tinggi equality mereka mereka ternama gender equality atau ras equality lalu kayak equality sesama antara apa namanya teacher terus sama students gitu terus environmentnya tuh bersih banget mereka tuh sangat-sangat sustainable kayak apa sih ya orangnya tuh yang pegan terus kayak mereka tuh banyak banget merius baju sampai ada di mall itu ada kayak apa sih outlet baju itu untuk gak cuma baju sih barang-barang namanya bukan untuk barang-barang bekas kalau teman-teman mencari mungkin ada namanya Stockholm Start Stockholm Start Mission itu kayak toko khusus untuk barang-barang bekas yang masih layak pakai gitu kadang aku juga beli disitu sih misalnya kayak kaos kayak sweater yang udah buat buat yang bukan buat acara formal tapi kadang dress-dress juga masih banyak yang dijual disitu karena memang masih bagus dan masih murah dan budaya apa ya beli barang bekas disana itu biasa gitu kayak kasurku juga bekas dari student sebelumnya gitu mungkin di Eropa banyak ya cuman kalau di Sweden itu gak cuman banyak lagi tapi banyak banget terus aman Sweden aman jelas pulang jam 12 malam gak bakal ada apa namanya gak bakal ada yang nguntit gitu aman bahkan nih lucunya nih tempat dormitori saya kan kayak apartemen saya itu kan lewat semi hutan kecil gitu mungkin kalau di Indonesia saya udah takut ya lari takut kanan kiri ada pocong kunti gitu ya kalau disini tuh enggak gitu jadi kayak yaudah kayak gak pikiran setan juga gitu mungkin setannya lucu ya setannya jadi ya lakum gak ada minat untuk nakutin orang terus orang perempuan pun sendirian jalan di tengah malam itu aman sekali aman 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 terus mereka terorganize jadi Sweden itu orangnya rapi-rapi mungkin teman-teman kalau nonton di IKEA atau nonton di apa sih namanya furniture-nya S-Headware nah itu kan karena di sectionnya itu ada Skandinavian Skandinavian Living Style jadi memang stylenya Skandinavian itu terkenal style-style yang neat organize rapi cantik gitu warnanya putih keren kayak gitu ya itu karena mereka tuh lagu mereka gak punya pilihan warna gitu mereka gak terlalu suka nyeter-nyeter kayak mungkin kita Thailand kembang-kembang lah atau gila gitu kan gitu oke nah mungkin itu tadi sekilas tentang Sweden terus tapi mungkin kalau untuk teman-teman yang suka tantangan mungkin tidak terlalu menantang ya orang-orang Sweden lebih ke Amerika mungkin ya yang menantang tapi karena saya kalau kayak saya orangnya suka yang slow-slow dan yang gak terlalu mencolok ini tempat yang amat sangat cocok gitu terus kenapa KAI tadi ya backgroundnya sudah saya jelaskan terus disini yang saya jelaskan adalah Karolinska is a globally respected medical university marked by a patient for research and drive to contribute improvement for human health for all nah dia itu ranking 1 di dentistry ranking 6 di medicine sama 10 di life science tapi sayangnya kalau untuk kedokteran murni sama S1 dokter sama misalnya apa dokter gigi nurse itu masih pakai bahasa swedia kuliahnya jadi gak bisa kita daftar misalnya S2 gitu S1 ada yang bahasa inggris tapi biomedicine doang nah ini teman-teman sekelas saya terdiri dari 38 orang terus ini aula medica yang saya bilang tadi dan kami berasal dari 20 negara yang berbeda ini saya mencil disini dan dari 38 ini jangan salah 5 sendiri muslim loh jadi kayak oh I have so many friends to do Ramadan dancing sama dancing berapa mbak? dua saya sama sahabat saya ada gak ada ada satu lagi saya sama teman saya dan saya sama teman saya itu sekarang tesis bersama jadi uniknya disini kamu tesis bisa grup garu sendiri menarik dan ini informasi teman-teman bahwa di Karolinska Institute ini ini juara satu untuk seluruh dunia sekali lagi dunia untuk kedokteran giginya dentistry dan untuk medicine-nya ini peringkat 6 di seluruh dunia dan yang life science-nya itu peringkat 10 dan ini benar-benar salah satu pertimbangan buat teman-teman ya bahwa peringkat di jurusan itu juga mempengaruhi bagaimana nanti kualitas belajarnya dan juga lulusannya ke depannya betul karena nanti kamu akan diajar oleh orang-orang top kayak misal teman saya di public health sekarang kan lagi corona ya ibarat corona dengan adanya corona dunia public health master of public health itu kita punya laboratorium yang gede di setiap negara dan teman saya itu benar-benar diajar oleh ekspert-ekspert ini kayak yang apa namanya European pandemik apa sih namanya aku lupa jadi orang-orang yang ngurusi pandemi di Eropa ini teman saya itu langsung diajar sama ekspertnya karena sebelahan kantornya gitu jadi keren banget sih kalau ya sayang sih kalau teman-teman nyari sekolah yang gak sekalian bagus dan gak boleh juga sama LPDP kalau mau nyoba LPDP LPDP itu list sekolahnya udah ditentukan harus yang top priority dan ini pasinya ini tadi aula medikanya ya ini nanti untuk wisuda untuk penganugerah Nobel dan ini ini laboratoriumnya keren banget kan kayak mall kan ya Allah ini mah ini kalau saya lihat ini kayak gak kampus deh iya kayak gak kampus kan ini kayak mall tapi mall yang paling elit kalau saya di Jakarta mall paling elit di Jakarta gitu baru tau gak mas mallnya di Sweden sendiri itu mall paling gedenya namanya Westfield Skandinavian Mall itu tuh ya Allah gak ada apa-apanya dibanding mall-mall di Jakarta mereka tuh emang ya bukan tipe orang yang suka nge-mall mereka tipe orang yang suka ke nature jadi kalau kita di sana alah mallnya kurkoyongene oh gitu oke deh ya oke deh ya tetap nomor satu itu mall kalau gak di Dubai di Hongkong di Singapura di Jakarta kayaknya orang kita kan konsumtif ya tapi kalau kampusnya luar biasa ya ini teman-teman ini bener-bener luar biasa sekali ya tempatnya juga wah iya ini ini tapi gak untuk rebahan-rebahan ngerumpi-ngerumpi begitu ya mbak ya oh ya ada buat boboan nih ini disini kan buat boboan jadi kami difasilitasi di satu gedung mulia itu ada namanya ruang istirahat kalau kamu capek kamu keboboan kayak apa sih coach bin kayak gini loh oke itu kalau kecapean baru tidur mbak ya bukan memang mau tidur gitu ya ya kalau bosen bolos juga boleh tapi kalau bolos pakai duit negara mohon maaf kalau bayar sendiri atau anda pakai duit beasiswanya Sweden iya sih gak apa-apa kalau saya mau bolos itu kadang kecuali saya bener-bener yang lagi sakit terpaksa yang gak dateng saya gak dateng kalau membolos itu aduh ini duit negara padahal malas malas ya itu uang negara nanti ketahuan kena uja netizen uang pajaknya dipakai buat tiduran nah ini laboratorium nih ini laboratorium yang lantai 34 itu dipakai untuk mahasiswa PhD terus ini kayak group walking group room yang bisa kita booking ini kayak common room di library ini kadang makan di sini kan deket library ini kan ada jadi di kampusnya itu pasti disediakan microwave sama tempat cuci tangan sama kulkas biar kalau siswanya kan pasti bawa lunch ini tempat istirahat ini teman-teman kalau pengen cari lebih jauh lihat di blog ini ya mereka punya student blog juga tentang KAI kalau mau cari-cari terus nah ini tadi home to the Nobel Prize ini saya dulu saya dulu pernah duduk di sini nih waktu penerimaan mahasiswa gitu kapan lagi teman-teman dikasih kuliah oleh orang yang dapat Nobel ibaratnya orang paling pintar di dunia kedokteran langsung gitu berarti ini pas penerimaan mahasiswa barunya itu disambut seperti ini mbak ya bukan di pelonco-pelonco atau disuruh nggak ada disana nggak ada pelonco-an penerimaan mahasiswa baru justru kita mungkin karena master ya tapi tapi ada kayak anak KTH ada kampus kampus di Swedia namanya KTH dia mirip ITP jadi tekniknya di Swedia itu ada kayak nanti dia pakai serakem kan isinya anak teknik-teknik gitu kayak militer itu ada sih bukan pelonco ya kayak lebih dikasih games untuk nyari apa nyari apa mungkin mirip ya mirip-mirip semi kayak auspek ya kalau di aku sih karena isinya anak-anak kesehatan ya kayak kalem-kalem gitu nggak becah gilaan tapi bukan berarti teknik itu nggak kalem ya cuman mereka lebih suka tantangan mungkin oke ini teman-teman salah satu kewawanya ya untuk kita kuliah di luar negeri terutama di KI ya itu seperti ini nih penyambutan untuk mahasiswa-mahasiswi barunya waduh dan itu langsung sama orang-orang paling top di bidangnya dari Nobel Prize Winner oh enggak maaf kalau penyambutan itu beda kalau penyambutan tetap dari universitas kalau Nobel itu biasanya dia di akhir tahun kayak kemarin November nanti kita ya ada ini Nobel Prize terus ada lagi mahasiswanya itu bisa jadi panitia untuk kayak dinner party-nya para perai Nobel sama raja dan ratunya Sweden gitu wow gitu tapi itu disleksi sih jadi panitianya dengan kampus-kampus lain juga dan capek banget cuma dapat pengalaman nah ini ada International Hub hubungan internasional dan juga ada biasiswa dari KI-nya sendiri jadi mungkin kalau teman-teman enggak dapat biasiswa dari Indonesia atau enggak dapat biasiswa dari Swedish Institute KI itu menyediakan satu biasiswa untuk satu orang di setiap master program tapi cuman biasiswa yang enggak termasuk apa namanya biaya hidup jadi ya cuman uang SPP aja sih kalau biaya hidupnya tetap harus sendiri ini teman saya namanya Arin dia didapat biasiswa dari KI tapi enggak dapat biaya hidup tadi ini kakak kelas saya namanya Edisha terus nah kenapa KI lagi opportunities jadi sama rumah sakit ya ada rumah sakit Karolinska ada juga kayak perusahaan digital health medical device sama apa namanya farmasi nah sebelah kampus KI itu ada Bayer ada AstraZeneca ada banyak deh nah ini pokoknya opportunity-nya banyak kayak ada conference dapat conference atau seminar-seminar gratis biasanya dapat makan siang nih seringnya kan karena seminar gratis itu dapat makan siang biasanya kita datang-datang seminar dapat ilmu workshop terus habis itu ini saya industri visit salah satu program mata kuliah ke Koala Life ini alat yang saya pegang ini ini adalah portable ECG atau EKG portable disana itu sudah untuk melihat rekam jantung jadi nanti pasien itu bisa bawa ke rumah EKG dan otomatis terhubung ke HP nanti dari HP ke kirim sinyal ke dokter kalau ada bahaya langsung dia dari sinyal HP itu ada tanda merah kirim ke dokter nanti mungkin ada kayak apa sih button untuk ke ke emergency jadi sebegitu apa ya maju advanced dan sangat sangat mengutamakan quality life of patient gitu gitu ini di Uppsala di tempatnya Danar nih saya kunjungan nah ini teman saya yang dari Indonesia kita kunjungan ke sana Uppsala sama Stockhop cuma satu jam naik kereta terus nah flat Swedish hierarchy sama di KI itu juga dia gak ada kayak kayak apa sih kayak apa sih vertical position gitu mungkin kalau di Netherlands itu kan masih ya kayak kita tuh gak manggil profesor tuh yang gak manggil profesor manggilnya nama gitu kayak jadi student itu akan lebih nyaman untuk berkonsultasi sama dosennya gitu terus juga kalau misalnya ada yang gak setuju ya kamu omong aja aku gak setuju dengan caramu ngajar kayak gini menurut kami ini kalau di Indonesia kan kita bilang kayak gitu udah disantelap gitu ya langsung coret nilai merah gitu kalau disana gak terbuka mungkin mungkin sekarang dosen-dosen yang sekarang di Indonesia udah mulai open ya karena kan ya kalau kita terus kayak gitu bakal tertinggal kan terus ada study counseling nah ini yang nanti ini yang mau saya tekankan jadi kan di Sweden itu negara Skandinavia Utara mereka itu sering gloomy jadi apa ya musim dinginnya itu hampir 6-7 bulan sendiri jadi matahari kadang 6-7 bulan itu panjang panjang iya makanya kita tuh kalau udah mulai bulan September Oktober awal September akhir itu udah mulai dingin gitu udah sunyanya 1-2-3-4 gitu sampai nanti April awal nah dan itu tuh memberikan efek jarang matahari sehingga kayak tubuh kita tuh capek gak mencapek karena gloomy karena gelap terus kan mas jadi gak gak apa ya gak ada cerah gitu kan nah inilah kadang suka dikeluhkan siswa gitu kayak winter depresi males ngapa-ngapa kayak gitu jadinya itu tadi jadinya apa butuh butuhnya studi kanselor itu sangat tinggi udah tadi tentang KI banyak ya oke sekarang sekarang tentang scholarship Mbak Patia sebelum lanjut ini ada pertanyaan dari Diyah Pradhani dok menurut dokter untuk belajar kedokteran itu apakah dokter lebih merekomendasikan di luar Indonesia karena lebih berkualitas atau seperti apa itu yang pertama kemudian gimana iya kemudian nah kemudian yang kedua nah kalau nanti lanjut nih S2 nya untuk di luar negeri itu apakah banyak sekali materi nanti yang baru yang tidak dipelajari sewaktu S1 di Indonesia oke terima kasih dia jadi jawab yang pertama kalau aku pribadi mungkin preferensi orang banyak ya sebenarnya kualitas untuk lulusan dokter Indonesia dengan lulusan dokter luar negeri itu gak jauh beda kok dokter Indonesia juga banyak yang bagus apalagi dokter Indonesia itu satu dokter dituntut menangani banyak pasien di luar negeri itu temenku itu cuman kayak berangkat jam 7 udah pulang jam 2 mereka cuman menangani mungkin seminggu 1-2 pasien kita sehari bisa 40 follow up 15-40 orang follow up saya di Buskesma sehari bisa sampai 150 orang jadi kalau dibilang kualitas selek aku gak setuju sama sekali karena kita train by experience ya gitu cuman memang untuk ketersediaan literatur jurnal gitu memang daya literasi kita masih kurang but it can be train while you have you have went to the journey jadi kayak misal nanti akan terlatih sendiri dan menurut saya lebih baik di dalam negeri kalau mau kuliah S1 ke dokteran atau jadi dokter karena penyakit kita akan delete dengan penyakit yang ada di Indonesia coba bayangin kamu S1 di di Eropa dimana disana infectious disease jarang kamu akan kejungkel-jungkel setengah mati untuk menyari penyakit TBC sedangkan di Indonesia tuh kasusnya curah-curah gitu kan jadi menurutku kayak bisa sih di luar negeri tapi kayak agak kurang wise kalau melihat approach ke aplikasinya cuman kalau mau master banyak kalau saya sih totally baru ya karena kalau by entrepreneurship itu 30% tentang life science dan 70% tentang entrepreneurship dan industry business teman-teman jurusannya apa jauh jelas pasti banyak ilmu baru dong karena kan dia master sudah naik satu langkah lagi dan master itu banyak-banyak banyak master di kedokteran tapi kalau teman-teman mau belajar spesifik untuk ilmu tentang penyakit itu biasanya bisa didapat di spesialis bukan master dan spesialis sekali lagi saya sarankan tetap di Indonesia kenapa karena itu tadi apa ya terkait dengan regulasi kebijakan sistem kesehatan dan jenis penyakitnya nanti monggo kalau sudah mau sekolah lagi subspesialis atau yang doktoral itu bisa di luar negeri karena biasanya mereka sudah pakai alat-alat yang canggih gitu gitu sudah mas ini ada pertanyaan lain ya makasih banyak Mbak Patia sudah terjel oke kalau gitu saya lanjut ke ini ya scholarship jadi alhamdulillah saya dapat scholarship dari LPDP dimana yang saya sendiri juga gak nyangka bisa dapat karena IELTS saya pas-pasan dan juga apa namanya ternyata LPDP itu susah juga sih tapi ya mungkin sudah takdir nah ini saya teman kelompok PK saya mungkin teman-teman ada yang bisa mengenali di pocong ini Mbak Maudi Ayunda kita satu grup wait sebentar saya mau lihat lebih dalam lagi oh iya benar ya iya jadi Maudi Ayunda itu satu PK sama saya dan liciknya lagi ternyata calon suami saya itu sengaja menempatkan kami berdua karena biar dia bisa dekat satu bisa mendekati saya satu bisa jadi temannya Maudi Ayunda waduh keren ya ini teman-teman ini salah satu bonus nih ya dapet SPDP ketemu dengan Maudi Ayunda kapan lagi ya foto langsung yang baik iya karena dia nanti kan di LPDB itu ada namanya PA jadi perwakilan angkatan nah calon saya itu kebetulan dia perwakilan angkatan bersama dengan empat orang lainnya tapi ya ya gitulah terus nah kemarin sudah dibahas sebelum ya sama Danar ya jadi saya nggak tahu apakah banyak perubahan yang jelas ada perubahan dan seleksinya itu jadi berbeda dimana kalau sekarang itu kayaknya yang punya LOA itu akan diutamakan dulu dibanding yang tidak punya LOA gitu kalau ini dulu di LPDB itu ada IPK minimal 3 terus usia pendaftar batasnya berapa harus selesai sarjana ada IC yang harus ditulis IC tentang apa sih istilahnya tentang apa yang akan kamu lakukan sama kenapa kamu memilih judul ini bebas TBC terus rekomendasi dari atasan karena saya itu masih internship saya minta ke dokter buksan saya sertifikat IELTS 6,5 lalu menulis rencana study ini step-stepnya jadi nanti tahap pertama seleksi administrasi tahap kedua seleksi berbasis administrasi ini ya administrasinya nanti terus ada lagi form yang harus diisi setelah lolos nanti seleksi berbasis komputer itu kayak psikotes sama ini tes matematika itu loh kayak tes PNS apa ya mas kalau gak salah gitu soalnya tes kayak apa tes pengetahuan alam apa bukan alam tes TPA 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 teman alam sorry ya tes potensi akademik psikotest gitu ngomongin dokter jadi malah nah terus selain ada TPA sama psikotest itu nanti ada isi on the spot jadi teman-teman akan dikasih satu topik tentang permasalahan Indonesia terus disuruh Indonesia 30 menit dan itu tuh biasanya ini kita kayak belajar dulu topik-topik yang udah mulai udah keluar di tahun-tahun sebelumnya jadi baca jurnal baca berita jadi sering jadi kalau begitu udah lolos nih tahap pertama itu sering-sering baca berita untuk tahap ketiga terus tahap terakhir itu seleksi substansi yaitu wawancara sama focus group discussion atau leaderless group discussion dimana nanti ada satu tempat terus teman-teman dikasih topik lagi suruh diskusi nah kebetulan ini salah satu kenapa saya beruntung dan bisa dapat LPDP karena karena keempat itu temanya tentang kesehatan topik ketiga temanya tentang penanggulangan PBC topik keempat tentang generos darah jadi kayak oh this is my thing gitu dan di leaderless itu teman-teman diskusi tapi gak boleh kelihatan terlalu bold harus namanya juga leaderless ya fokus sama menghargai diskusi orang lain kayak gitu gitu terus apa lagi mbak Fathia sebelum ini ada lagi pertanyaan dari yang sama dari dia Pradani Perwira Sari untuk menggunakan aplikasi dalam anamnesis pasiennya gimana ya apakah kita harus tahu keadaan pasien dari jalan datang ke dokter dengan siapa bagaimana kita meriksa dengan benar ke pasiennya mungkin mbak Fathia nangkep apa yang tadi dipertanyakan anamnesis itu ini loh mas jadi kalau dalam menegakkan diagnosis sama pemeriksa pasien itu kan ada anamnesis pemeriksaan fisik menegakkan diagnosis terus treatment jadi anamnesis itu kayak tanya-tanya kamu sakit apa gimana kejadian sakitnya yang mana sakitnya kayak gitu loh karena kalau pertama datang ke dokter kan gak mungkin langsung-langsung nyuk-nyuk gak mungkin kan ditanya dulu sakitnya apa udah berapa lama nah itu anamnesis kalau di aplikasi biasanya itu lewat ini chat kan kalau kami itu anamnesis tetep ya harus secara langsung ya karena lebih diutamakan memang dari teori kan kita harus lihat pasiennya pasiennya lagi jalannya bagaimana mukanya kesakitan atau enggak gak cuman anamnesis tok gitu loh jadi memanusiakan manusia itu adalah memanusiakan pasien itu adalah kamu melihat pasien dari keseluruhan apakah dia lagi banyak utang sakit lagi banyak utang dengan sakit itu kan beda gitu karena putus iya karena putus aduh gitu kan sedih ya nah makanya itu menurutku kalau enggak urgent banget itu tetap paling baik anamnesis dilakukan secara langsung kecuali kalau dalam kondisi corona seperti ini ya mau gak mau kita ada namanya face apa sih face to face anamnesis dengan video call atau mungkin kalau kepepet ya dengan chatting aja gitu mungkin itu mungkin menjawab pertanyaan dia semoga kasih Mbak Fathia dan Mbak Dia makasih banyak sudah nanya untuk teman-teman jika ada pertanyaan silahkan langsung mengajukan di kolom like chat nanti pertanyaannya akan saya bacakan kepada Dr. Fathia Waduh thank you semongko semongko tarik sis tarik sis terus ini kayaknya ini tadi sih yang jelas intinya di LPDP teman-teman kalau mau nyari beasiswa ya jangan cari beasiswanya dulu harus persiapan jauh-jauh hari buat pengelolaan ini IELTS buat dapat IELTS dan juga jangan bikin motivation later itu mendadak kayak misalnya ada rencana study itu jangan dadakan jangan dadakan sesuai deadline dan persiapan ini itu gak cepat loh kalau gak salah aku butuh persiapan kayak gini kayak gini itu sekitar 2-3 bulan terlepas dari persiapan bahasanya ya persiapan bahasanya sendiri setahun gitu karena memang aku gak bender bahasa Inggris jadi kayak butuh waktu yang lama dan disela-sela kesibukan sebagai dokter kan butuh apa ya curi-curi waktu oke ini Mbak Fania ini mendaftar beasiswa LPDP kemudian daftar juga ke kampusnya Karolinska itu kan 2 hal yang berbeda dan sewaktu mendaptar itu kan banyak itu banyak banget yang harus dipersiapkan ya letter of reference-nya apa surat referensinya toform blablabla segala macem sembari menjadi dokter yang tadi itu di puskesmas sampai ratusan menghandle kalau itu setelah yang saya jadi dokter puskesmas yang berbukaan intensif itu setelah saya keterima sih mas jadi yang hampir 150 tapi kalau yang itu yang waktu proses itu saya masih jadi dokter intensif yang masih dibawah supervisi dokter asli puskesmasnya jadi gak terlalu banyak pasiennya tapi tetap banyak dan capek dan harus pintar mengelola waktunya dan pasti capek banget untuk mempersiapkan semuanya sembari bekerja sebagai dokter ya ini apa namanya kayak saya kan memang pengen kuliah ke luar negeri jadi ketika sebelum pengumuman UKMPPD UKMPPD itu ujian kompetensi buat dokter jadi kamu layak gak jadi dokter kamu paham gak jadi dokter selama 6 tahun itu ditentukan dalam waktu 4 jam itu UKMPPD nah itu sebelum sebelum mengumuman UKMPPD saya ambil les di kampung Inggris untuk tuvel karena kan saya basicnya gak pinter bahasa Inggris ya jadi kayak saya ambil tuvel dulu nah setelah pengumuman UKMPPD sembari menunggu internship menunggu jatuh pemanggilan internship saya les lagi di kampung Inggris nah selama internship ini kira-kira 2 bulan sebelum atau 3 bulan sebelum mendaftaran LPDP eh sorry iya 13 sebelum mendaftaran LPDP saya ambil les private 1 bulan di Madiun jadi kayak puskesma saya tuh di Magetan les saya di Madiun itu kayak PP itu saya bisa kayak 30 kilo sendiri gitu buat les doang karena kan Magetan desa ya adanya Madiun dan Madiun itu bukan lembaga yang gede yang menyediakan tempat les nah itu habis itu saya tes IEL setelah tes IEL saya kan sembari tadi internship selama intensif saya menyiapkan berkas-berkas tes IEL tes IEL cukup terus daftar LPDP daftar LPDP tunggu sampai tahap kedua nah tahap kedua itu saya tes tahap kedua tes LPDP setelah tahap kedua itu mulai dibuka untuk Karolinska sampai tahap ketiga itu saya tes LPDP itu saya habis tahap ketiga saya submit Karolinska setelah itu saya mengumumkan tahap ketiga PK dalam mengumuman tahap eh mengumuman dari Karolinska itu pas saya PK itu jadi barang prosesnya sebenarnya barang dan proses LPDP itu lama sekitar September sampai Desember itu gitu jadi ya semangat ini saya lanjutkan ke pendaftaran universiti ya jadi kalau di Sweden itu teman-teman daftar universiti itu tidak satu-satu ke universitasnya enggak kayak Korea kalau enggak salah jadi satu portal kayak senam PTM teman-teman daftar satu jurusan satu kampus itu di satu portal teman-teman mau daftar maksimal itu sampai empat kampus jadi teman-teman boleh daftar empat kampus empat jurusan berbeda atau satu kampus dengan empat jurusan berbeda atau pokoknya terserah teman-teman dan nanti diprioritaskan mana pilihan pertama kedua ketiga keempat terus itu itu nanti yang akan jatuh ke pilihan kedua kalau enggak bisa ke pilihan ketiga tapi masing-masing pilihan itu jadi nanti ada dokter kemudian 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 dan membuat user account Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Jadi, mungkin teman-teman diminta untuk mensubmit dokumen biasa, tapi if there are some supporting documents, why we are not submitting it to? Kalau itu bisa mempush up chance teman-teman untuk bisa keterima. Terus teman-teman harus belajar nih bagaimana cara menulis statement of intent, kayak application-nya. Karena kalau saya ingat si mbak mau di Ayunda itu, dia nggak bisa itu bikin kayak gitu dalam sekali tulis. Itu harus bener-bener teman-teman tulis berulang, minta feedback teman lain, nanti direvisi lagi minta feedback yang lain. Kalau saya dulu... Dari mana? Itu yang harus kita tambahkan gitu. Terus follow your gut about what you really want. Jangan cuma sekolah buat ingin-ingin sekolah aja, tapi harus bener-bener punya passion. Nah, ini kayak kalau udah diterima ini kayak gini nanti. Ini punya saya. Terus ini study plan, mata kuliahnya. Nah, ini kan kayak lebih ke apa ya? Lebih ke industrial kan sebenarnya. Bisnis gitu, industrial management. Ini belajar akuntasi. Terus market analysis, product development. Ini yang belajar tentang entrepreneur-nya, tentang inovasinya. Terus practical placement itu internship, business development. Jadi, bagusnya di jurusan saya itu karena dia MBA-nya versi anak kesehatan. Jadi, kayak bisnisnya anak kesehatan. Kami itu punya program internship sampai tiga. Internship sampai tiga? Sampai tiga kali. Internship pertama, dua. Ini berapa tahun, Pak? Dua tahun. Jadi, kalau di total sebenarnya teori itu cuma setahun. Yang setahun lagi itu praktek yang which is berbentuk dalam program internship. Oke. Dan, teman-teman, ini adalah surat cinta ya. Surat cinta dari Karolinska Institute untuk mereka-mereka yang resmi diterima untuk menjadi mahasiswa-mahasiswinya. Tadi, kalau tidak salah, untuk di kelasnya Mbak Fasya itu ada 38 orang ya? Angkatanku itu 38. Kakak kelasku itu ada 29. Angkatan bawahku sekitar 35. Oke. Jadi, dari pengakuannya Kak Fathya itu perangkatan itu ada 29, ada 30-an. Dan itu benar-benar sangat ketat sekali ya, teman-teman ya. Dari seluruh dunia. Jadi, benar-benar kampusnya ini sudah top ya. Nomor satu. Kemudian top di dunia. Dan selektifnya. Dan sangat selektif sekali. Dan kita bersyukur ya ada Kak Fathya. Ada dua orang Indonesia. Satu angkatannya Kak Fathya. Semoga kita doakan teman-teman nanti menyusul nih. Jadi, adik kelasnya Kak Fathya dapat surat cinta dari Karolinska Institute. Amin. 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 Iya dong. Harus lebih banyak nih orang-orang Indonesia. Iya loh. Menarik. Menariknya itu. Jadi, senior saya itu cuma satu anak bayi entrepreneurship. Dan sebelumnya itu kayak tiga tahun yang lalu orang Indonesia terus habis itu kosong tiga tahun terus ada senior saya. Yang which is sebenarnya angkatannya sama-sama kayak saya. Terus saya itu ada dua. Bawah saya tiga gitu. Satu dokter gigi. Satu mbak-mbak PhD. Tapi basicnya juga dokter gigi. Dan satu lagi farmasi gitu. Malah nggak ada dokternya gitu. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi ya buat teman-teman semuanya. Terutama yang belum nonton di sini. Atau teman-temannya ada yang belum nonton nih. Silahkan di-share video ini. Terutama yang ingin mengambil ilmu tentang kesehatan dan kedokteran. Iya, betul. Dan ini tadi ya teman-teman saya tiga. Lapan itu dari mana saja. Ini di Cina ada dua. Bangladesh ada dua. India ada tiga. Thailand satu. Indonesia dua. Filipina satu. Ada dari Afrika, Rwanda, Sudan satu. Rwanda satu. Egypt dua. Sama Tunisia satu. Terus ini dari Eropanya itu ada dari Sweden-nya. Lapan apa lima ya? Lapan. Finlandia dua. Netherlands satu. Spanyol empat. Itu apa sih dua itu? Oh, Portugal. Terus ada Hungaria satu. Ukraina satu. Dan sebagainya itu. Terus, educational background. Memang kebanyakan teman-teman saya itu basenya biomedical science. Yang kedua itu farmasi. Karena ini bioentreprenership itu sebenarnya lebih ke industrial di hot life sama innovation. Jadi kan kebanyakan kayak obat gitu kan. Biomedicine gitu kan. Makanya kebanyakan biomedical science sama farmasi. Ada satu teman saya, fisioterapi. Terus ada yang backgroundnya chemistry satu. Ada yang molecular biology itu satu. Terus yang dokter itu satu. Saya doang. Lainnya bukan dokter tanya. Tahun kemarin juga yang dokter satu. Teman saya yang doang dari Indonesia. Tahun bawah ini yang dokter kayaknya lumayan banyak sih. Ada tiga tuh. Gitu. Dan usianya itu paling banyak memang usia 24. Dimana 24 itu kan usia-usia fresh-fresh graduate. Tapi waktu saya masuk, which is 27 itu juga banyak. Jadi kayak kebanyakan selain dia fresh-fresh graduate atau dia yang sudah punya pengalaman kerja gitu. Kebanyakan memang sudah punya pengalaman kerja di bidang industri kesehatan. Tapi jangan khawatir kalau teman-teman nggak punya pengalaman kerja nggak apa-apa. Tetap teman-teman nanti banyak juga yang keterima. Terus ini tadi, biasanya, ini saya ambil dari blognya teman saya ya. Blognya teman saya ini nih, studentblogsg.wordpress.com. Biasanya MBA alumni itu, dia itu sebelum graduation sudah keterima kerja dulu. Jadi 40% itu pasti sudah dapat kerja sebelum graduation. Tapi karena corona ini susah sekali cari kerja. Jadi masih ada beberapa yang belum dapat kerja. Baik di Eropa ataupun di Sweden. Nah ini ada beberapa perusahaan tempat kami kerja. Ada yang dikerja di Karolinska Institute. Ada di Venture Capital. Ada yang di mungkin teman-teman perusahaan Sweden. Kalau terkenal, kalau tahu kayak Novartis, Merck, Johnson & Johnson, perusahaan obat, Novo Nordisk, Pfizer. Ada yang di Qualalife, Endometrics. Terus ada yang, ya banyak lah pokoknya. Nah itu tadi tentang lulusan kami. Terus yang keempat, saya akan membahas tentang Lagom and Life in Stockholm. The Secret of Swedish Happiness and Balance. Ini ada bukunya loh. Teman-teman bisa cari di Tokopedia. Tapi semoga asli ya. Karena nggak sedikit juga yang palsu gitu. Bukunya jadinya Lagom gitu. Jadi orang Sweden itu punya standar balance life sama happiness yang tinggi. Karena mereka suka hidup simple. Itu tadi mereka nggak suka telihan mencolok. Tapi mereka itu efisien ketika bekerja. Jadi yang kenapa mereka inovasinya bagus pinter-pinter orangnya gitu. Nah ini saya sedikit cerita ini semuanya berawal di LPDB. Ini ketika kita PK. Dan jadi dilanjutkan ini kelas saya. Jadi ada tiga community di sana. Ketika saya ini. Nah di Sweden ini kelas saya. Ini adalah PPI Stockholm terutama. PPI Sweden lebih gede dari ini. Ini PPI Stockholm. Dan ini adalah teman-teman Karolinska Indonesia. Jadi para dokter, farmasi, sama biomedical engineer yang sekolah di Karolinska. Kita nyebutnya Karolinska. Dan ini ketika kuliah saya. Jadi ada kayak brainstorming product development course. Ada entrepreneurship in life science course. Ada industry visiting koala life. Sama ada presentasi project. Ini kita bikin prototype pakai digital printing. Terus ini 10 ujian. Kadang kita belajar bareng. Terus ini suasana group discussion. Pardon mbak-mbak pakai jilpap yang main HP sendiri ini. Terus ini presentasi course project management. Nah ini. Jadi di kampus kita ada namanya Solvic Day. Solvic Day itu kayak ajang keakrapan anak tahun pertama dengan tahun kedua. Dan ada namanya BICON. BICON itu kayak event untuk alumni-nya bioentrepreneurship. Di mana di situ nanti kita akan ketemu teknologi-teknologi canggih. Ini adalah alat yang saya pegang. Ini adalah VR untuk pasien Alzheimer. Jadi pasien itu akan latihan memindahkan Parkinson. Jadi dengan begitu dia akan punya stabil. Ini seru banget nih main ini. Nah ini BICON itu. Terus ini kita kadang mengadakan barbecue summer party. Terus ada spring dinner bareng-bareng. Dan ada Halloween party. Party, party, dan party. Tapi jangan keterusan ya teman-teman. Tetap harus balance party, sholat, makan, ibadah, belajar gitu ya. Tapi saya termasuknya enggak banyak party sih. Kayak lebih ke dinner gitu. Kalau partinya orang Eropa kan belum-belum sampai yang pagi gitu. Nah ini kita barbekyuan juga. Ini pas, padahal ini Corona loh. Maksudnya di sana itu gimana ya? Orang-orang itu tuh enggak wajib pakai masker sih ya. Jadi kayak mereka tuh lebih menekankan the immunity gitu. Ini pas puasa kemarin juga kan pas Corona gitu kan. Karena kesadarannya udah bagus gitu. Ini sahabat saya. Ini kita pas belajar Swedish Class. Ini ada di cafe. Isinya game semua. Namanya game cafe. Terus ini pas buat dumpling sama teman saya dari Cina. Ini kita ada Christmas dinner. Terus ini kalau lunch bareng-bareng during break time. Nah ini acara PPI Stockholm. Ini waktu kita disambut oleh Duta Besar di Sweden. Dan ini acara Geja Sirsan. Geja Sirsan tuh kayak ada workshop seminarnya bulanan PPI Stockholm. Ini kita punya klub camping di PPI Stockholm. Terus ini ada perayaan 17 Agustus. Nah ini berhubung disini sudah mulai ada koronanya mulai tajam nih. Jadi kita 17-an sendiri. Dengan hadiahnya adalah bumbu raci Indofood dan Indomie. Terus ini kita tahun baru. Dan ini ada Idul Fitri. Karena tidak ada sholat di masjidnya. Jadi kita sholat sendiri di kamar kosan. Ini imam-imamnya teman saya. Terus kita masak oper bareng-bareng. Di apartemen. Terus ini ada secret santai. Ini belum ada corona. Jadi kita kayak saling tukar kado sebelum Christmas. Ini juga perayaan tahun baru sebelum corona. Nah ini saya kebetulan punya grup pengajian juga. Jadi antara party dan pengajian itu harus balance. Lagom ya, bener-bener lagom ya mbak ya. Iya, lagom gitu. Ini ada grup pengajian. Ini sahabat saya yang dari Indonesia. My Best Support System teman Ghibah saya. Dari UPDP juga. Tapi Ghibah berkualitas ya mbak ya. Berkualitas dong. Ghibahnya tentang corona kok. Berkualitas ya. Terus ini teman-teman dari Karolinska Indonesia. Karena kita lumayan banyak. Ini kan dokter-dokter. Mana lagi ya. Ini juga dokter dua ini. Terus dokter-dokter. Ini farmasi-farmasi. Jadi banyak tenaga kesehatan. Kita sering nyambung gitu kan. Walaupun kadang-kadang ada tetap kumpulan PPI. Tapi tetap kita kayak satu kampus itu sering ada indenar tiap bulan gitu. Kalau ada yang ulang tahun. Ini kita visit ke tempat wisatanya dari Sweden. Nah ini kita enaknya di sana itu mereka sangat. Kenapa lagu? Mereka sangat dekat dengan alam. Jadi ini saya renang di laut bebas. Pit-pitan. Pit-pitan itu apa ya? Bedaan gitu. Renang di laut gitu. Terus hiking. Nggak ada sampah gitu terbang. Nggak ada sama sekali. Cuma asin doang yang nggak enak. Gitu pas. Ini kita datang ke. Ini trip dengan PPU Cala. Jadi aku main ke tempatnya si Idanar itu. Ini teman-teman kalau tahu ini summer. Tapi di sini masih ada salju. Dan ini air terjun tertinggi di Sweden. Melangkirinya itu masih ada salju. Jadi masih ada salju abadi di sana. Wow. Itu tadi tentang... Lihat gambar-gambarnya bikin iri banget nih ya. Jelus banget. Tadi Mbak Fatih itu mengatakan ada PPI ya teman-teman. Itu Perhimpunan Pelajar Indonesia. Itu di dunia ada. Ada di kota. Bukan kota nih ya. Ada di Uppsala. Ada di Stockholm. Ada yang di negaranya. Sweden. Dan teman-teman nanti mau kuliah di Sweden. Atau di negara manapun itu. Hampir semuanya ada itu. PPI-nya. Perhimpunan Pelajar Indonesia. Enaknya jadi orang Indonesia itu ya. Ketika aku tanya negara lain. Even Cina sama India. Mereka nggak punya PPI loh. Jadi kita harus bersyukur. Kalau kuliah di luar negeri jangan khawatir. Begitu kau main ke negaranya mana. Bukan bangkat mana. Hubungin Instagram atau email atau website. PPI negara setempat. Bahkan di beberapa negara yang banyak mahasiswa Indonesia-nya. Kayak Australia. Kayak Inggris itu. Bahkan ada PPI di universitasnya sendiri. Karena saking banyaknya mahasiswa Indonesia. Nanti ada PPI negaranya. Turun lagi PPI tiap kota. Nanti ada PPI tiap universitas. Buat negara yang banyak mahasiswa Indonesia-nya. Dan teman-teman PPI inilah tempat kita pulang. Rumah kita, keluarga kita. Kalau kita kena apa-apa. Saya sering banget dikonsultasi penyakit sama mereka. Entah yang dari caburan, belekan, batu, pilek, gatel. Perasaan juga, Mbak? Hah? Perasaan ada pernah. Aduh, lengkap ya. Paket komplit ya. Jadi benar-benar. Tentang utip tuh, waduh. Bahagia sekali di PPI. Apalagi ada dokter ya. Iya. Dan seringnya enaknya PPI itu. Kita bagus loh. Jadi kita terima kasih sama Pak Rudy Habibie. Yang menginisiasi PPI ini. Pak Habibie itu menginisiasi PPI. Dimana jadi mahasiswa Indonesia di tiap negara itu punya perkumpulan. Dan mereka merasa safe. Di bawah koordinasi resmi dari pihak KPI. Jadi kayak Corona kemarin itu. Kita dikasih kayak sumbangan mie instan sama makanan dari KBRI juga gitu. Dan kita sebelum Corona. Tiap ada event-event namanya mahasiswa ya suka makanan gratis ya. Apalagi makanan Indonesia itu kan bumbu-bumbunya mahal ya. Kalau di luar negeri itu. Karena suka diundang ke acara-acara KBRI. Terus habis itu kalau makannya sisa kita berubut itu. Mungkus itu seru banget sih. Oke ya teman-teman ini walaupun sudah S2 ya teman-teman ya. Di kampus top ya. Itu bukan berarti berubah ya. Ke Indonesia ya. Kalau yang namanya makanan gratis tetap ya. Apalagi perubahan ya mbak ya. Sampai jambaan-jambaan ya mbak ya. Oh enggak juga sih itu. Kita tetap elite kok mas. Oh elite ya. Itu malu-maluin sih nanti enggak diundang lagi sama KBRI. Nah jadi teman-teman kemarin kan karena kita terinspirasi apa sih kita apa sih yang bisa kita lakukan untuk kasih Indonesia gitu kan. Dan dari pengalaman ini saya sama teman-teman Karolinska itu membuat buku gitu judulnya Vika gitu. Vika itu kan kayak tradisi ngopi sama brainstorming duduk-duduk budaya Swedia. Nah ini judul-judul kami. Kita curhat tentang apa yang kita pelajari di sana. Bagaimana kita tackle dengan musim dingin tujuh bulan. Bagaimana ada yang berjuang melawan sulitnya mental health di luar negeri gitu. Ada yang ini yang tadi tanya bedanya S2 di Indonesia dan Swedia. Ini juga dokter yang nulis. Nah buat teman-teman kalau yang penasaran dan pengen tahu lebih detail tentang bagaimana sih belajar dunia kesehatan di Swedia. Teman-teman bisa mungkin beli buku kami. Gampang kalau di Shopee. Ini bit.lye slash order Vika. Kayaknya pernah dipromoin sama jadi PNS juga. Dan di sini nanti harganya Rp95.000. Tapi seluruh keuntungan dari penjualan buku ini akan kami sumbangkan untuk tenaga kesehatan yang berjuang melawan Corona. Nanti akan kami belikan APD dan sebagainya. Kalau teman-teman ingin tahu lebih banyak silahkan lariskan buku kami. Kalian ikut menyumbang untuk Corona. Terima kasih. Teman-teman ini kita berikan tepuk tangan ini luar biasa sekali ya. Membuat buku dan hasilnya itu profitnya untuk Indonesia juga kembali lagi. Ini luar biasa sekali. Akan APD sekali ya. Benar-benar impactnya dapat. Waduh. Untuk Kak Fathia. Bagaimana kuliah di Karolinska Institutet itu sudah mengubah hidupnya Kak Fathia? Sebenarnya, sebenarnya saya agak, karena apa ya, yang bikin saya nggak terlalu gini adalah kemarin kan karena saya pulang ke Indonesia. Jadi kayak setengah tahun waktunya saya itu lumayan ke, bukan setengah tahun ya, apa namanya, ya nggak setengah tahun juga sih. Maksudnya nggak seutuhnya di Karolinska, tapi kan yang bisa saya pelajari adalah bahwa orang luar aja itu bisa sebegitu respectnya sama kita gitu. Bagaimana cara mereka komunikasi, cara mereka memberikan feedback itu bagus banget. Jadi nggak cuma ibaratnya menyela, tapi juga mereka memberikan konstruksi untuk kita. Terus merubah, yang jelas merubah dari sisi lagom itu tadi, tadinya kan saya orangnya pengen ini, 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 ini. Tapi sekarang kayak apa sih yang kita cari dalam hidup, yang penting kan nyaman, sholat lima waktu, menghadap barat, pakai sujud. Karena ada orang yang sholatnya nggak pakai sujud gitu kan. Terus punya hidup berkecukupan, nggak berkecukupan apa-apa, kita terpenuhin itu. Terus habis itu, ya sudah gitu, kayak kita jadi flashback lagi apa yang kita cari di dunia ini, apa definisi dari puas, apa definisi dari nyaman. Terus, jadi kayak semua, bukan berarti jadi nggak punya mimpi ya, kayak mimpi saya yang overwhelmed dan kayak nggak masuk akal tuh mungkin bisa di review kembali gitu. Emang apa mimpinya Mbak Fadi ya? Ya ada lemas, pokoknya yang kayak, mau di sini mau gini, mungkin mau PhD, mau sekolah, mau gini, mau gini, tapi kan di satu sisi kan sebagai manusia saya harus melanjutkan hidup ya. Mungkin ya itu tadi, mungkin karena saya terlalu fokus dengan apa ya, kayak saya manusia, saya butuh melanjutkan hidup, saya butuh melanjutkan married, saya punya keluarga, kayak gitu loh. Kalau dulu mungkin term itu ada, tapi bukan priority saya gitu, tapi setelah saya melihat orang Sweden itu, mereka bisa work-life balance loh gitu. Itu sih kayak gitu sih, dan ya bersyukurlah sama Tuhan bisa dibukakan bagaimana cara berbikin mereka dan bagaimana mereka itu kenapa bisa menjadi negara maju. Karena mereka selalu kreatif, inovatif dan menghargai orang lain dan mau menerima pendapat. Kalau kita terlalu stubborn, kita tidak akan punya constructive value untuk kedepannya. Itu kayaknya ya mas, itu bijaksana banget sih gue. Mbak Patia, apa ini pesan yang ingin disampaikan ke Mbak Patia buat teman-teman di sini yang ingin kuliah luar negeri? Pertama, khususnya perempuan, yang kedua umum untuk semuanya. Yang kedua kenapa mas? Yang pertama untuk perempuan khususnya cewek, yang kedua secara umum. Yang khusus perempuan, kalau kamu punya mimpi, sebenarnya sama ya buat semua, kalau teman-teman punya mimpi, mimpi itu bisa dicapai, enggak impossible. Cuman memang teman-teman harus bersusah payah dulu, harus benar-benar prepare, enggak ada yang instant gitu. Kalau buat perempuan, kalau kamu, tergantung kalau kamu memang itu sudah planningmu dari awal, ya lakukan aja. Kalau kamu terbentur masalah usia, tenang kok belajar itu enggak terbatas oleh usia. Kalau kamu terbentur masalah status, jombloan dan jombloati, enggak usah khawatir. Nanti akan ada masanya jodohmu datang gitu kan, kayak saya gitu. Terus. Emang kenapa Bapak Tia? Tadinya saya jomblo mas, jadi kayak orang tua itu sempat takut gitu, kayak kamu dokter, udah usia segini, tapi kok belum ada jodoh gitu. Cuman kan, ha? Juga gitu kan. Kalau Indonesia kan kayak gitu, orang takut gitu, nanti enggak ada laki-laki yang mau gitu kan. Tetap-tetap pikiran itu ada, tapi aku nekat ambil LPDB setelah keterima, orang tua aku, oh yaudah berangkat aja. Karena memang biaya yang dikasih LPDB itu enggak sedikit gitu loh untuk menyekolahkan orang jadi pinter gitu kan. Enggak banyak yang punya kesempatan itu gitu. Kenapa kamu harus takut gitu? Kamu tuh udah terpilih untuk dapet ini, enggak banyak yang dapet itu. Dan jodoh itu akan mengikuti kok nanti. Aku jadi keingetan si siapa sih? Michelle Obama. Kan dia kan dulu dari, mohon maaf ya kulit black gitu kan, disana pendidikannya enggak terlalu tinggi kan. Terus dia bilang, kalau aku enggak masuk fakultas hukum, kalau aku berhenti enggak sampai kejenjang kampus itu, aku tidak akan bertemu Obama dan aku tidak akan ketemu first lady. Jadi kamu enggak usah takut, kamu pendidikannya tinggi, kamu enggak akan dilirik lagi-lagi enggak. Karena lagi-lagi yang akan ngelirik kamu tentu pasti akannya pendidikannya tinggi dan bukan kaleng-kaleng gitu. Asik. Gitu. Bukan kaleng-kaleng ya. Aduh. Ini dokter apa ya? Dokter cinta atau apa ya? Oh dokter umum ya. Aduh, percintaanku aja masih enggak bagus kok. Maksudnya riwayat percintaanku enggak bagus gitu. Terus, apalagi ya buat perempuan jaga diri ya, terutama kalau kamu punya value gitu. Kadang, enggak kadang sih banyak di sana itu nanti orang yang berubah value-nya gitu. It's okay sih kalau memang kamu sudah terpapar oleh kehidupan luar, value-mu berubah, bergeser. Tapi make sure kalau kamu enggak menyesal nanti gitu. Terus, apalagi ya. Yang kedua apa yang secara umum ya mas ya? Secara umum ya dinikmatin aja sih gitu. Saya bukan tipe orang, kan ada ya orang yang dapat beasiswa harus berprestasi. Apalagi itu yang dieluh-eluhkan oleh LPDB. Kamu membawa nama baik Indonesia, kamu harus berprestasi. Ada juga temanku yang bilang kayak gitu. Tapi kalau aku, aku lebih baik biasa-biasa aja. Yang penting enggak banyak yang fail. Maksudnya setiap ujian lulus, tapi aku bisa menikmati prosesnya. Aku enggak ngerasa belajar itu seperti tertekan mau mati. Dan aku enjoy. Karena kan pendidikan, karena kan lesson learn itu enggak cuma dari pendidikan formal. Tapi ada informal. Gimana tinggal di luar negeri, gimana pandangan orang luar negeri itu kayak gitu. Gitu sih. Kalau aku sih, dulu mungkin kalau kuliah kedokteran aku pengen kumlot dan pengen yang bagus. Tapi sekarang setelah terpapar itu, kayaknya capek ya hidup terlalu ambisius gitu. Jadi ya memang di satu waktu memang aku dibanding teman-teman di sana enggak terlalu kinter. Tapi enggak mau ngoyo gitu. Enggak mau ngoyo kalau kita sudah bisa maksimal dan bagus gitu. Mbak Fathia, pertanyaan terakhir. Apa harapannya Fathia untuk Indonesia? Harapannya untuk Indonesia. Indonesia itu bagus loh mas. Maksudnya sekarang dia, kita kan development growth-nya itu 5% ya Pak ya, ekonominya ya. Tapi ternyata Cina itu lebih bagus lagi. Dia itu 10% kan. Jadi, apa sih gimana tuh aku baca. Intinya adalah kita mau menerima, minta mau lebih terbuka, tapi jangan sampai jati diri bangsa kita itu diinjak-injak gitu kan. Indonesia itu enggak kalah. Bagus kok orang Indonesia sama orang luar Indonesia itu masih bisa berprestasi juga. Cuman ya itu, budaya untuk cross-check, budaya untuk menerima feedback itu harus lebih di asah lagi. Jadi, kayak share-sharean, hoax, itu kan kita masih banyak kan kayak gitu. Nah, itu yang harus dihilangkan sih sebenarnya. Dan itu enggak gampang. Itu dari pendidikan. Saya ada cerita di Swedia. Jadi, Swedia itu kan menerima imigran. Dan imigrannya itu kan gratis pendidikan dari TK sampai kuliah. Terus orang Swedianya protes. Kenapa sih pemerintah, hey, kamu menyokolakan imigran sampai tinggi padahal loh. Mereka itu kan awal-awal mereka enggak bayar tax. Dan mereka itu imigran, bukan kita yang bayar tax. Karena di Swedia itu living allowance-nya tinggi, gajinya tinggi, cuman pajaknya bisa sampai 30% sendiri dari gaji. Terus pemerintah bilang pendidikan itu adalah aset yang utama. Itu nanti akan kelihatan ketika kita dicoba oleh bencana atau dicoba oleh suatu ketidaksimbangan. Beneran dong waktu corona kemarin, memang Swedia itu tidak menerapkan wajib masker. Mereka juga enggak yang terlalu strik-restriksi, tapi karena masing-masing pendidikan masyarakatnya itu bagus. Mereka tahu ketika mereka capek, sakit, mereka di rumah sehingga tidak menelarkan. Mereka tahu mereka harus jaga jarak, mereka tahu kalau naik bis itu enggak gerombolan. Jadi di saat wabah inilah, di saat bencana inilah aspek pendidikan itu kelihatan jadinya apa? Tanpa adanya polaisi, aturan yang super ketat, yang memberi denda dan sebagainya itu, masyarakat sudah paham sendiri, trust antara pemerintah dan masyarakat sudah tinggi, sehingga kasus corona itu sempat sampai ICU 0 itu sempat masih di Stockholm. Jadi bagus. Karena apa? Kestaraan pendidikan, equality pendidikan itu tadi. Gitu. Iya. Mbak Pakky, ada lagi yang disampaikan? Enggak sih, kayaknya aku sudah kebanyakan ngomong, ini hampir 2 jam, 1 jam setengah. Eh, 2 jam setengah. Eh, 2 jam. Kayaknya sudah, Mas. Terima kasih. Sudah diajak bergabung sama jadi PNS. Semoga lancar buat Mas Gulo dan tim untuk terus meng-encourage. Saya pengennya Indonesia banyak yang kuliah ke luar negeri. Supaya kita itu cepat maju. Karena nggak dibungkiri dengan kuliah ke luar negeri, pandangannya itu pasti terbuka, koneksinya terbuka kayak negara Singapura sama Malaysia gitu. Gitu. Amin. Makasih banyak, Pak. Wah, didoain sama narasumber nih. Amin. Maksudnya kita terbuka, teman-teman mau kuliah ke luar negeri ini sama narasumbernya. Ruki, kalau nggak kuliah di luar negeri. Aduh, ini teman-teman, ini nggak ada kita endorse ya. Jadi bener-bener langsung orangnya sendiri yang merasakan bagaimana kuliah di luar negeri itu sudah merubah, memberikan perubahan dalam hidupnya. Nah, untuk teman-teman harus lebih semangat lagi ya, untuk bisa kuliah ke luar negeri. Mau perempuan, mau apapun, itu profesinya, background-nya, segala macamnya, itu bisa banget. Bahkan Mbak Patia tadi yang bahasa Inggrisnya ya, maklum kali ya. Itu, bukan kuliah, ambil di kampung-kampung Inggris, nggak lah. Bahasa Inggrisnya ambil, coba untuk berbagai cara untuk bisa mengimprove, memperbagi bahasa Inggrisnya. Banyak caranya ya, teman-teman ya. Dan sekali lagi kita ucapkan terima kasih untuk Dr. Mirzania Mahia Patia yang sudah sharing kepada teman-teman di sini, saya doakan sehat selalu untuk Mbak Patia dan planning ke depannya juga. Semoga lancar dan berjalan dengan harapan dan tetaplah untuk memberikan inspirasi kepada orang Indonesia. Dan untuk teman-teman yang sudah menonton, terima kasih banyak ya. Karena kalian dengan menonton dan memberikan semangat, dorongan, makanya saya dan tim dan platform ini masih bisa bertahan sampai saat ini. Dan semoga tetap teman-teman menjaga motivasinya terus, ya, untuk mengejar cita-citanya, terutama dalam masa pandemi COVID-19. Untuk itu, terima kasih sekali lagi buat Kak Patia dan teman-teman. Sampai jumpa di dalam program dunia kampus maupun program-program lainnya oleh jadi PNS. Saya Jay Gulo dan tim mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.